Halo guys kembali lagi video kali ini kita bakal pasang lampu alis lagi di Honda Vario 125 atau 150 yang led out ya jadi ini dia motornya kali ini warna putih motornya dan untuk pemasangan lampu alisnya kita bakal pasang yang satu moda aja guys jadi bukan lampu alis taning dan plus depil juga ya jadi langsung aja kita eksekusi motornya kita lepaskan dulu headlampnya dari sayapnya ini ya dan ini ngomong-ngomong tidak di endorse oleh tegelas ya sekarang kita masuk ke proses membuka meka reflektornya dengan cara dipanaskan menggunakan head gun seperti biasa lalu kita congkel menggunakan alat pembuka headlamp seperti yang ada di video ya dan proses ini ini sebenarnya tidak sesingkat seperti yang ada di video ya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka mikanya bisa sampai satu jam sebenarnya ini mikanya sudah kebuka dan sekarang kita lanjut melepas bagian reflektor depannya ini dengan membuka bagian baut-bautnya lalu kita langsung ke proses memasang lampu alisnya guys jadi untuk lampu alisnya di sini saya menggunakan lampu alis satu model yang modelnya seperti ini ya dan di bagian ujung depan itu saya tambahkan lagi saya double lampu alisnya dan itu panjangnya sekitar 5-7 cm ya untuk lampu alis yang di double itu dan panjang totalnya itu 30 cm guys jadi kita pasang seperti itu dan kenapa itu saya double ya karena di bagian depannya itu di ujung lampu alisnya itu agak lebar guys jadi makanya saya double ya di bagian ujung depannya itu dan untuk menempelkan lampu alisnya di sini saya menggunakan aluminium foil ya agar warnanya itu lebih pekat cahayanya dan tidak mengganggu ke bagian lampu utama guys terus di sini sedikit saya kasih ganjalan-ganjalan seperti itu lalu saya lem menggunakan lem G atau lem tetes ya di bagian ujungnya juga itu agar lebih kuat dan agar tidak gampang berubah posisinya guys kita lanjut tutup menggunakan aluminium foil lagi pokoknya itu harus ditutup secara keseluruhan ya oke dan seperti ini hasilnya setelah terpasang di bagian depan tampak seperti itu dan ini tampak bagian belakangnya guys jadi udah tertutup aluminium foil semuanya dan udah kepasang kanan dan kiri juga sekarang kita lanjut ke pemasangan lampu defilnya kita lepaskan dulu lampu utamanya PCB lampu utama dari reflektornya ya jadi untuk pemasangan lampu defilnya kita bakal tempelkan di bagian PCB lampu utama di sini dan lampu defilnya saya menggunakan lampu seperti ini ya ini saya nyopot dari lampu alis yang modelnya sama seperti lampu alisnya lalu kita potong ya kita ambil 3 titik saja guys dan untuk menempelkannya kita menggunakan lem G atau lem Cina untuk menempelkan ke bagian PCBnya itu kita tempelkan di bagian belakang mata LED lampu utamanya itu ya jadi kurang lebih hasilnya seperti itu setelah terpasang sekarang bisa kita tambahkan kabel dan ini sudah ditambahkan kabel guys jadi cara penyembungannya ini diparalel semuanya ya dan sudah ada dua inputan bagian kanan dan kiri untuk lampu defilnya sekarang tinggal kita pasang lagi reflektornya dan itu tegangan lampu defilnya sudah 12V ya dan lampu alisnya tadi juga sudah 12V tegangannya jadi tidak perlu modul lagi guys sekarang bisa tinggal pasang lagi PCBnya ke reflektornya ini bagian PCB depan itu adalah lampu alis bawaan motornya ya dan nanti bahkan kita sambungkan di bagian kabel ini dua kabel ini warna hijau itu adalah ground dan hitam itu adalah plus guys kita potong salah satunya terserah mau yang hijau atau yang hitam ya agar lampu alis bawaan motornya itu mati dan biar mengirit listrik juga sekarang lanjut ke proses penyembungannya untuk lampu defil yang tadi inputan kanan dan kirinya kita paralelkan minus ketemu minus plus ketemu plus ya dan di bagian alisnya juga sama kanan dan kiri kita paralelkan jadi kabel warna hijau itu adalah minus dan merah itu adalah plusnya guys jadi semuanya kita paralel ya antara lampu alis dan lampu defilnya juga semuanya dan itu sudah kita paralel semuanya tinggal sambungkan ke perkabelan motornya jadi yang hijau kita sambungkan ke ground di bagian itu ya disitu sudah ada tanda GN di bagian PCBnya itu adalah groundnya jadi kita solder ke situ guys itu tersambung ke kabel warna hijau di motornya dan untuk kabel yang warna merah dari lampu alis dan defil kita sambungkan ke kabel warna hitam yang di PCB lampu alis itu ya dan penyembungannya ke kabel yang ke belakang guys bukan yang ke depan yang sudah kita potong yang menuju ke PCB itu ya jadi yang di PCB itu enggak kita pakai ini semuanya sudah selesai penyembungan tinggal kita rapikan saja menggunakan isolasi atau apa lah ya yang bisa merapikan dan bisa kita pasang lagi reflektornya guys jadi ini semuanya sudah selesai pastikan semua kabel-kabelnya rapi dan kalau ada yang keluar ke bagian lampu utama itu bisa dirapikan dulu ya dan kita pasang lagi bot-botnya guys ini bisa kita bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor sebelum memasang mica reflektornya dan kalau sudah bersih baru kita pasang mica reflektornya ya dan ini harus dipanaskan lagi guys agar lem-lemnya itu bisa melunak lagi dan bisa nempel kembali ya terus bisa kita tekan-tekan sampai tertutup rapat kembali ya dan ini sudah selesai cuma enggak saya videokan prosesnya ya dan ini sudah terpasang ke motornya guys jadi kurang lebih hasilnya seperti itu jadi lampu alisnya warna merah dan devilnya warna biru guys dan di bagian lampu utama itu sudah dikasih saklar 3 mode juga ya biar bisa dimatikan jadi ini cuma satu mode aja guys bukan lampu alis running ya jadi kalau desain tetap nyala merah seperti itu dan itu headlampnya sudah dikasih stiker hitam transparent juga ya jadi kurang terang kalau di siang hari tapi kalau di malam hari ini tetap terang guys dan ini nyalanya enggak bintik ya tetap bagus enggak ada bintik cuman ini bukan mode running aja oke jadi kurang lebih hasilnya seperti itu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys selamat menikmati